Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, bagaimana kamu hari ini? Semoga itu selalu sehat Terima kasih telah menikmati kelas English with me, Miss Pami Oke, di video kali ini kita akan belajar bahasa Inggris Yang akan kita pelajari untuk kesempatan kali ini Yaitu tentang version continuous tense Yang dalam bahasa Indonesia adalah kejadian yang sedang berlangsung saat itu juga Nah, pada materi kali ini ada beberapa materi pokok yang akan kita bahas bersama Yang pertama, pengertian version continuous tense Yang kedua, rumus version continuous tense Dan yang ketiga, penggunaan version continuous tense pada sebuah kalimat Nah, untuk kelebih jelasnya Mari kita sama-sama pelajari dan simak dengan seksama video pembelajaran Yang akan dijelaskan berikut ini Check it out! Pengertian version continuous tense Present continuous tense merupakan bentuk tense Yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang berlangsung Selama waktu tertentu pada waktu sekarang atau present Bentuk ini menunjukkan bahwa aksi tersebut terjadi sebelum begins before Selama is in progress at the version Dan berlanjut setelah Continuous after Waktu atau aksi lainnya Rumus version continuous tense Rumus version continuous tense ini Dibagi menjadi tiga bentuk pola kalimat Yang pertama bentuk pola kalimat positif Yaitu subject plus to be plus verb in Dimana to be-nya ini dibagi menjadi tiga Yaitu are, am, atau is Nah, untuk verb-nya atau kosa katanya Menggunakan verb satu Ditambahkan dengan ink di belakang kata Yang akan digunakan tersebut Kemudian, bentuk pola kalimat yang kedua Ada bentuk negatif Yaitu rumusnya subject plus to be plus not plus verb in Dimana to be-nya masih sama dengan bentuk positif tadi Yaitu are, am, atau is Yang membedakan hanya pada kata not Ya, untuk yang negatif ini Yang mengartikan atau diartikan Sebagai bentuk tidak melakukan suatu kegiatan yang sedang berlangsung Next, bentuk pola kalimat yang ketiga Yaitu introgatif Atau kalimat tanya Berbeda dengan bentuk kalimat sebelumnya Kalimat introgatif ini diawali dengan To be plus subject plus verb in Jangan lupa diakhiri dengan tanda tanya Nah, untuk to be-nya sama dengan kalimat sebelumnya Yaitu are, am, atau is Setelah kalian mengetahui rumus present continuous tense Sekarang kita pahami to be yang digunakan pada present continuous tense Nah, untuk to be-nya tadi sudah dijelaskan Ada tiga Yaitu are, am, atau is Nah, untuk to be-m itu biasanya digunakan pada subject i Lalu untuk to be-er itu biasanya digunakan pada kalimat yang subjectnya lebih dari satu Misalkan they, we, you, atau dua nama orang Nah, untuk to be-is itu Subjectnya yang biasa digunakan ada She, he, it Lalu nama orang yang berjumlah satu Misalkan my mother atau Mr. Tono Ya, itu to be-nya menggunakan is Next Materi yang ketiga Penggunaan present continuous tense Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Present continuous tense merupakan Suatu tenses yang digunakan untuk menggambarkan kejadian atau kegiatan yang sedang berlangsung Namun pada kalimat yang digunakan ada beberapa kondisi yang perlu kalian ketahui Kondisi yang pertama yaitu menunjukkan suatu aksi yang sedang berlangsung dan terjadi sekarang Contoh kalimatnya She is dancing in the line Nah, di dalam contoh kalimat ini Yang menjadi subject adalah She Lalu Karena subjectnya she Maka Menggunakan to be-is Dan Untuk verb ingnya Ada Dancing Dimana Dance itu sebagai verb satu Lalu Lalu ditambahkan dengan Ink Dan Yang in the line Itu Tambahannya Keterangan Waktu Next Kondisi yang kedua Untuk membicarakan aksi yang terjadi sekitar waktu pembicaraan Contoh kalimatnya My mother keeps all his money in his closet At this moment Yang memiliki arti Ibu saya menyimpan semua uangnya di lemari miliknya saat ini Nah At this moment disini Berfungsi atau memiliki kondisi aksi yang terjadi sekitar waktu pembicaraan Yang terakhir Untuk membicarakan rencana yang sudah pasti akan terjadi dalam waktu dekat Contoh kalimatnya yaitu She is spending her holiday in Bangkok next week Yang memiliki arti Dia menghabiskan liburannya di Bangkok minggu depan Nah Di dalam kalimat ini Next week itu Sebagai Rencana yang sudah pasti akan terjadi dalam waktu dekat Jadi sudah direncanakan oleh si Dia perempuan ini Bahwa akan menghabiskan liburannya Di Bangkok dalam minggu depan ya Keterangan waktu Presion continuous tense Keterangan waktu yang biasanya digunakan pada kalimat Presion continuous tense adalah Right now Today At this moment At present This month This year This week This semester Nah Kedelapan keterangan waktu ini Menggambarkan Yang sedang berlangsung Atau Yang akan berlangsung Pada waktu Yang dekat Berikut ini Ibu akan membacakan soal Untuk LKS Halaman 31 Individual work Bagian A Nomor 1 Sampai dengan nomor 10 Dengarkan baik-baik ya Supaya kalian bisa mengerjakannya Oke Kita mulai Number 1 Today Is Saturday Number 2 The student Of Sukaluyu 4 Elementary School Number 3 Have A physical Education Class Number 4 Add the picture They are Playing Football Number 5 They are Playing Seriously Number Six The other Students Are Giving A flash To Us Number 7 Danny Is the Coften Number 8 Benny Is the Kiver Number 9 Mr. Ilham Is the Rivalry Number 10 The match Was Sporting Oke Untuk pembelajaran Kali ini Kita cukupkan Sampai disini Saja Bagaimana Apakah kalian Sudah Lebih Memahaminya Mengenai Materi Pression Continuous Tense Ini Tadi Sudah Dijelaskan Bahwa Pression Continuous Tense Ada Beberapa Rumus Untuk Membuat Kalimatnya Dan Ada Tiga Penggunaan Dalam Membuat Kalimat Pression Continuous Tense Nah Mudah-mudahan Di Pembelajaran Kali ini Bisa Bermanfaat Untuk Kalian Semua Dan Bisa Menambah Wawasan Kalian Mengenai Pelajaran Bahasa Inggris Khususnya Mengenai Pression Continuous Tense Ini Dan Jangan Lupa Untuk Tugas-tugasnya Dikerjakan Sesuai Dengan Instruksi Yang Sudah Ibu Sampaikan Sebelumnya Oke Akhir Kata Dari Ibu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you next time Bye 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 Sampai 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 Terima kasih telah menonton!